Halo guys kembali lagi bersama gue di channel ilmihowari kali ini gue akan bermain game sakura school simulator lagi guys dan di video kali ini gue akan bereksperimen lagi guys yaitu gue akan bereksperimen sesuai komentar di antara kalian guys yaitu dari renares air pasukan bocil service Ultraman Bang please Oke kita langsung saja ke videonya guys Oke guys Mari kita langsung pergi ke markas bocil kematian untuk berbicara dengan para bocil kematian Apakah mereka ingin di eksperimenkan untuk melawan Ultraman guys Oke Ultramannya ini mautraman alien ya guys ya lawannya Oke let's go kita langsung saja pergi ke markas bocil Aduh ketabrak lagi ah penyok lagi mobil gua nggak apa-apa kita langsung saja pergi ke bocil kematian untuk berbicara dengan bocil kematian guys let's go tapi sekalian kita ngelewat ke bengkel Mari kita benerin dulu lah masa mobilnya penyok Oke ayo kita pergi ke markas bocil kematian let's go Apakah bocil kematian akan bersedia untuk melawan para Ultraman itu guys kita tidak tahu Mari kita berbicara dengan mereka Oke kita langsung saja masuk ke dalam markas para bocil kematian ini adalah markas besar para bocil kematian guys disini tumbuh-tumbuhnya para bocil kematian dengan kekuatan yang sangat-sangat-sangat amat dramatis dan dengan mental yang sangat-sangat amat mengerikan Oke hei para bocil tunggu 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 ya ada apa lagi mister Hilmi aku lagi lari nih sama si ping iya mister ini ada apa jadi bocil aku kesini akan menawarkan kalian eksperimen lagi Cil nah eksperimen apalagi tuh mister Hilmi yaitu eksperimen kalian akan melawan Ultraman Cil jadi gimana mau nggak eh kami pasti selalu mau dong dengan eksperimen-eksperimen yang seru-seru ya kan ping Iya kami akan selalu ikut eksperimennya meskipun kami akan melawan seisi dunia Wow bocil mentalnya emang sangat luar biasa guys oke ayo Cil kita langsung saja pergi untuk menemui para Ultraman Cil tapi kalian hanya berdua aja ya Cil ya kalian tidak akan bersama seluruh pasukan kalian kalian hanya berdua Oke apakah kalian tetap berani ya kami pasti berani mister Hilmi ya kan ping Iya kami selalu berani kami akan hajar pola Ultraman itu ini kita akan melawan Ultraman biasa atau Ultraman Alien Oh jadi kalian akan melawan Ultraman alien para bocil air sudah Mari kita bantai bersama-sama yukuning Iya ping let's go Ayo mister Hilmi kita pergi ke sana Ayo Cil Ayo Cil let's go Cil aku udah mau mobil kok Ayo Ayo mister Hilmi kami sudah tidak sabar mengalahkan Ultraman alien itu Ayo sini 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 Cil sini Cil ikutin aku Cil Iya mister Hilmi kami pasti ikutin kamu Iya mister Hilmi tapi Cil diantara kalian ada yang di atap ya iya mister Hilmi tidak masalah hati-hati ya ping Iya mister Hilmi aku pasti hati-hati Ayo 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 seri ini jangan ngebut dong nanti aku jatuh Iya ping aku nggak akan ngebut kok Iya mister ilmi jangan ngebut nanti si ping jatuh Iya kuning Iya aku nggak akan ngebut kok pegangan ya ping Nah di sini dia markas para Ultraman aliennya Cil Oh di sini nah eh mundur-mundur dulu nah itu dia mereka Cil apakah kalian benar-benar sanggup untuk melawan mereka sini dulu sini dulu benar-benar sanggup untuk melawan mereka eh kami sanggup dong mister Hilmi tapi melawan mereka akan cukup lama sih waktunya Iya mister Hilmi akan cukup lama eh tenang Cil tenang Cil aku akan membuatmu besar Cil dan kamu akan mengalahkan para pasukan Ultraman itu dengan mudah Cil oke Oh kami akan menjadi besar gimana caranya itu mister Hilmi ya nanti ada teman aku yang akan membuat kamu besar Oh oke oke aku tidak sabar untuk menjadi raksa-aksa Iya aku juga tidak sabar nih Hai para bocil wih para bocil yang menjadi raksa-aksa nih iya nih mister Hilmi kami sudah menjadi raksa-aksa ya kan ping Iya mister Hilmi jadi gimana rasanya yang menjadi raksa-aksa Cil Oh rasanya itu sangat keren mister Hilmi dan sangat kuat mister Hilmi Oh sangat keren dan kuat bentar ya Cil aku akan bicara dulu dengan pasukan Ultraman alien itu ya iya mister Hilmi silahkan eh halo permisi para pasukan alien ada apa mister Hilmi aku kesini untuk mengadakan eksperimen Apakah kalian mau mengikuti eksperimen ku eksperimen apa itu eksperimen kalian akan melawan dua bocil raksasa itu apa kalian bersedia eh kami bersedia kami tidak takut dengan siapapun akanku mustahakan para bocil itu Oh oke 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 jadi Kak Miri kamu menerima eksperimen aku Iya kami menerima eksperimenmu dengan sepenuh hati oke 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 para bocil siap-siap kamu akan melawan para pasukan alien Ultraman itu Oke mister Hilmi Oke hasil ya siap-siap ya Cil kamu akan berperang melawan mereka siap-siap oke ikuti aku Cil aku mau memakai jetpack nih kayaknya kita harus pancing ini nih guys nah harus pancing ke si bocil bocil nih Nah kan baru para pasukan Ultraman itu udah saling perang tuh bentar ini bocilnya malah saling perang nih bentar gara-gara gua ada tadi kedekatan sama bocil nah perangkan para bocilnya sama Ultraman itu mantap kita lihat siapa yang akan menang di antara utraman alien ini melawan bocil kematian guys Oke ini bocil kematian raksasa loh guys menurut kalian siapa yang akan menang diantara para mereka guys coba komen sebelum pertandingan ini atau pertempuran ini selesai guys kita lihat Oh my god peperangan yang sangat luar biasa karena si bocil kematian ini menjadi raksasa guys dan Ultraman ya Ultraman alien ini juga raksasa lebih besar dari pada si bocil itu kita lihat guys siapa yang akan menang guys Oh my god para bocil kematian itu Wah besoknya juga menjadi raksasa ya guys ya Mari kita lihat kan habis ini nanti para pasukan Ultraman itu mendatangkan pasukan Ultraman yang lainnya guys akankah bocil kematian itu kuat untuk menghadapi para Ultraman yang lainnya Mari kita lihat siapa yang akan menang di sini ini kayaknya bakalan butuh waktu lama guys untuk melihat siapa yang akan menang di sini guys Oke guys bala bantuan Ultraman alien udah datang guys lihat ada dua raksasa Ultraman alien yang menyerang para bocil kematian guys siapa yang akan menang diantara mereka Mari kita lihat sampai akhirnya guys let's go ini kayaknya perturungan emang bakalan lama guys lihat Oh my god lihat Ultraman itu menggerakkan eh atau itu mengeluarkan jurus-jurusnya lihat guys mantap akan ke bocil kematian akuat melawan Ultraman itu Mari kita lihat Oke guys lihat para pasukan Ultraman dibantai habis-habisan oleh dua bocil raksasa kematian guys lihat dia lagi saling bertarung tuh nggak tahu kenapa tuh bocil kematian saling bertarung guys mungkin karena ketembak kali jadi marah salah satu dari mereka eh eh ping kamu tadi menembakku kenapa aku tidak sengaja menembakmu tapi kenapa kamu menembakku aku tidak sengaja kuning kenapa kamu juga menembakku aku juga tidak sengaja ping oh dasar ayo kita pulang sambil berantem ayo ayo ping sudah oke guys lihat ini dia mayat-mayat para Ultraman raksasa raksasa itu yang dibantai oleh para bocil tuh nah ini dia mayatnya tuh sampai gini guys eh kok kok gitu malah ini mayatnya sih kayak hantu guys Apakah ini hantu mungkin saja itu hantu dan lihat mayatnya ini Wow emang sangat amat Ope Ope ini para bocil kematian disini juga ada mayat yang raksasanya tadi ada tiga kalau nggak salah tapi dimana ya satu lagi udah hilang mungkin ya ya sudahlah Oke guys jadi pemenangnya adalah pasukan bocil kematian guys bocil kematian itu sudah berhasil mengalahkan para Ultraman alien itu guys meskipun bocil kematian hanya berdua dan para Ultraman itu berbanyakan bocil kematian itu bisa mengalahkan Ultraman sebanyak itu guys emang yang sangat-sangat Ope bocil kematian ini guys Oke Btw videonya sampai disini dulu aja guys sampai bertemu lagi next video kalau mau request experiment apalagi komen aja ya guys ya nanti gua buatin kalau ada yang menarik thanks for watching